Intro Aksi pembunuhan adik terhadap kakak kandung di desa Karang, Johor, Kejamatan Badekan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terus disidik. Ismono kakek berusia 70 tahun sudah dimakamkan. Selanjutnya polisi menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian. Diawali saat pelaku duduk korban datang hingga terjadi adu mulut. Pelaku akan dihantam oleh korban dengan batu kali. Pelaku balas menyerang korban dengan kapak hingga akhirnya korban tewas di lokasi. Pelaku dengan jelas memperagakan perbuatannya hingga selesai dan tidak ada saksi selama kejadian berlangsung. Dua saksi lain yang masih keluarga korban rencananya dihadirkan saat rekonstruksi tidak bersedia hadir alasannya masih suasana berduka. Meski tidak ada saksi namun rekonstruksi tetap digelar karena sudah cukup bukti. Hari ini dari Polres Merogo melaksanakan kegiatan rekonstruksi terkait dengan peristiwa tidak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Dari rangkaian rekonstruksi ada sekitar 16 yang diragakan baik oleh tersangka maupun oleh saksi. Dia menjadi saksi dalam kegiatan ini Pak? Untuk sementara kita masih menghormati dan melindungi dari keluarga korban. Memang kalau dari saksi-saksi masyarakat maupun keluarga korban tidak bersedia dalam hal kegiatan rekonstruksi kita hormati. Kita akan memastikan peristiwanya saja di sini terkait dengan pemenuhan alat buktinya nanti. Sebelumnya Ismono kakek 70 tahun diduga membunuh Ismu kakak kandungnya sendiri. Aksi dibicu saat pelaku memotong pohon sengon di pekarangan miliknya. Saat batang pohon tumbang menimpa pohon jati dan mangga milik korban hingga keduanya terlibat cekcok. Pelaku mengayunkan kapak yang di bawah dan mengenai kepala korban. Hingga korban tewas di lokasi, kini pelaku ditahan di Mapolres, Ponorogo. Dari Ponorogo, Tim Liputan, Garda TV CONTROMP 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 FILM SEMBAS selamat menikmati